Intro Sahabat Besar Melenial yang saya hormati Tahun 2019 telah disanakan sebagai tahun keselamatan berlalu lintas Sebab berdasarkan data yang ada Sekitar 80-100 orang meninggal dunia Akibat kecelakaan berlalu lintas setiap hari yang dilisa Dan 40% korbannya adalah dari generasi produktif Generasi serenial pada usia 15-15 tahun Melakukan pemerintah kata Saya berharap perjagaan ini tidak disedari Seremoni dan sosialisasi saja Tetapi diharapkan seluruh pihak Terus berpartisipasi agar kesadaran Struktural lintas membudaya Terutama di kalangan gerisi muda yang ada di lakuan kata Tetaplah jadi generasi yang cerdas Generasi yang tertib Dan generasi yang berbudaya Tetap bersifin khususnya dalam berlalu lintas Adik-adik semua merupakan calon-calon penerus bangsa ini Jadilah generasi yang dapat dibanggakan Dan generasi yang bermanfaat bagi warga, agama, dan negara Kepada unsur dan pihak struktural yang ada Janganlah bosan untuk secara terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan Terhadap anak-anak kita Khususnya dalam sesatuh pribadi-pribadi persis berlalu lintas Mari kita sukseskan program Lainial Resetif Festival 2019 ini Dengan serius dan sungguh-sungguh Guna membutuhkan Lainial Sintarau Lintas Menuju Indonesia Agar Milang Top pelanggaran, top kecelakaan Selamatan untuk kemanusiaan Setia dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Pembacaan doa Menyanyikan lagu bagimu Tampudakannya mohon diri Penghormatan pasukan Kepada pimpinan apel Harpa Pemandaan apel dapat menistirahatkan pasukan Membawarkan pasukan Kepada pimpinan apel Pemandaan apel Hari ini Kita melaksanakan apel besar Pemandaan apel Dalam langkah program Lainial Resetif Festival Jadi hari ini Selengkak kemarin juga sudah Dimasukkan setelah apel Pemandaan di Pemanda Jawa Jadi hari ini Semuanya selengkak kita melaksanakan Apel besar Jadi ini mengandalkan program ini Sudah dimulai Sampai nanti Puncaknya tanggal 24 Maret 2019 Yaitu di Jawa Barat Untuk Kewakarta sendiri Nanti pelaksanaannya Kalian dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 Yang dilaksanakan yaitu Program Program Pemandaan Melenial Dari Serentak Tarawang Kepang Dan Bawakarta Jadi di sekitar Pemandaan Untuk saat ini Pelaksanaan yang terjadi Apel besar Kita laksanakan Program ini Sangat mulia sekali Jadi Kecuali adalah Untuk Membangunan lagi Untuk Membawarkan Yang dipasih kepada Kaum-kaum milenial Yang berusia Dari 17 tahun Sampai 28 tahun Dimana usia-usia tersebut Adalah usia-usia Sangat politik Usia-usia yang aktif Dan Usia-usia tersebut juga Misalkan Aluminas Selama ini Banyak Dialami Oleh Warga-warga Atau milenial Yang berusia Seperti 38 tahun Berapa persen Untuk tingkat Keselahkan Aluminas Tingkat termaja itu Lumayan Untuk Pulau akata sendiri Cukup Tinggi 20% Kemudian Untuk Rata-rata Pengenal Kemaraan Satur Agua Itu khusus Untuk Pulau akata Pak Berapa Koping Sesara ini Kepala Pemanda Dalam Alanya Program ini Yang pasti Adalah Untuk Mengurangi Dampak Keselahkan Aluminas Dan Memudahkan Masyarakat Untuk Tanah Sejak Usia-usia Remaja Atau Usia-usia Milenial Dampak Kemudian I Atau Makin Sya-usia Maksud Logik Agency Untuk H dari 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 ada nanti ada pataka relay ya, tanggal 9 tanggal 9 betul ya? ya Maret kita pasti undang juga ngajak semacam mau bawa pataka sebagai masyarakat pelajar maklipa untuk bersama untuk di bagi caos saya sudah menggunakan SMP biar ikut akan kelihatan bolehnya dengan SMP bagi caos ya mudah-mudahan ada pelanjutannya terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Tores Bukangarta cukup ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum